Yan, lihat Arsi gimana nih? Tampilan Arsi nyanyi Apa? Kini Terus sebagai Yan, lihat Arsi Tampilan Arsi nyanyi Apa? Sini Terus sebagai Vokalis ya Arsi, wah Surprise banget ya, lihat Arsi ya Di panggung besar Terus umurnya masih 6 tahun Nyanyi lagu yang tidak Tidak gampang juga, lagu bunda itu juga punya Tiket kesulitan yang Yang cukup lumayan ya Dan salut sih Itu Emang Daun jatuh tidak jauh dari pohonnya Karena bapak ibunya juga Penyanyi Itu udah darahnya udah ngalir Itu udah bakat dari sananya Tidak perlu latihan itu udah pasti Karena Kayak anak-anakku pun gitu juga Dari si Radia yang kecil aja Belum 3 tahun Dia nyanyinya Gak-gak fals gitu Itu karena apa Emang udah darahnya Jadi kalo Melihat Arsi yang luar biasa seperti itu ya Gak heran Karena bapak ibunya sudah Dia penyanyi Tapi mentalnya yang luar biasa ya Ada di Ada di panggung besar Terus itu Itu kalo gak punya mental yang berani Gak mungkin Itu jadi modelnya Arsi juga Untuk jadi Penyanyi besar juga nanti Di kemudian hari Kalo liat dia Tadi nyanyi kan Terus liat musiknya Dari alun musiknya sampai dia Ngerti gitu Dimana dia jatuhnya harus Wah itu Apa Cune in banget ya Maksudnya Gak fals sama sekali Dia Dia tahu tempo Dia memperhatikan tempo Temponya dia benar Nyanyinya terus Saat mau menjelang ref Masuknya benar Itu pasti latihannya sering Masih Apa Bener-bener dipersiapkan Dan Tapi memang sudah bakat Anaknya udah bakat Jadi kalo udah Punya bakat itu Tinggal dipoles aja gitu Jadi memang udah Dari sananya udah Memang dia sudah punya Anaknya sudah musikal gitu Jadi Dia Tarsi 6 tahun Dia nyanyinya Dia bilang hebat Nah gimana Realnya anak dong Talia Mas sini saya Ini realnya Sini saya Ya Ya Ralia Ralia itu Dia Ada punya beberapa Beberapa keahlian sebenernya Dia bisa dance juga saat Waktu kecil Terus nyanyi juga Sebenernya Kayak vibra-fibranya Duh Udah punya vibra juga Kayak bapaknya gitu Jadi Tapi saat ini Aku tidak mau memaksa dia untuk jadi apa Cuma Hanya mengenalkan Dia Misalnya musik Terus Apa Kayak misalnya aku dengerin lagu apa Dia nanya Aku Kasih tau nih Lagunya ini Jadi memang Kalau Seperti Aksi tadi Ya memang udah dari sananya Bahkan alam Udah dari lahir Atau mungkin dari Di dalam perut Dia sudah biasa Bahkan Ralia waktu Dia sudah Dari dalam perut Udah terbiasa Untuk mendengarkan musik Bahkan Waktu Hamil dulu Mamanya Itu udah nonton-nonton konser Ke Sinapur Kemana Nonton konser Jadi memang dari dalam perut Udah terbiasa Denger musik Bahkan Kalau gak salah Waktu hamil itu Ralia sering didengarkan musik klasik juga Dia Tapi biasanya Ralia itu Suka ngini lagu apa sih? Lagu-lagu Luar apa? Lagu-lagu kemarin Dia habis nyanyi lagu Tanah air Ya Kayak mana? Lagunya lagu apa? Luka nya lagu apa sih? Dia lagu nasi lo juga bisa Terus Mana? Coba Ya coba lagu yang Karena kita baru Ini kan Baru merdeka Apa? Baru merayakan hari kemerdekaan kan? Coba Indonesia Tanah Air Bita Selain lagu itu Lagu apa? Lagu apa? Lagi apa? Jangan menyerah Lupa Lupa Ya Coba Coba Yang lagu itu Bruno Bruno Mars coba Bruno Mars Yuk 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 Sini Sini dong Lihat Kedengan Tapi Jadi Sini Lihat Lu Lihat 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 Lu Lihat Ruang Lu 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 Lihat Lu Tapi ini gak Rian? Udah pernah ikut panggung lho satu panggung gitu? Oh ya dulu waktu kecil sih Aduh waktu umur 2 tahun Umur 2-3 tahun ya Engga kalo sekarang-sekarang ini Sekarang? Engga, iya lah Belum Karena kan selama pandeminya hampir 2 tahun Belum Berani gak rele kalo dipanggung gitu? Duet sama apa-apa? Apa? Hah? Engga tau lah Ya selama ini duetnya hanya di konten Youtube aja Yang kita bikin, namanya Gitaran Sore ya Jadi setiap sore kita bikin konten nyanyi barang Terus lagunya request dari komentar gitu-gitu Gimana komentar, responnya bang Bu? Alhamdulillah viewsnya banyak ya? Iya Ada yang minta lagu dangdut Kamu bisa lagu dangdut gak? Engga bisa 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 Terus sukanya Olivia Rodrigo Terus apa lagi ya? Terus Wakti Sini dong support kalian? support dong terus kamu kalo liat adik kamu gimana? sukanya apa adik kamu? suka nyanyi sama main bola main bola pengennya sih kalo yang kecil pengennya sebenernya dikenalin bola juga karena mempunyai anak cowok kan maka aku dulu pengen jadi main bola tapi gak gak sampean mudah-mudahan ke anak mudah-mudahan nanti punya adik lagi mudah-mudahan ya kenapa gak mau punya adik lagi? takut kamu gak disayang ya? abis? biar rame nanti itu mama sakit iya kan bentar sakitnya senang